bahwa tujuh tersangka sudah ditetapkan oleh polisi berhubungan langsung dengan upaya perintangan proses hukum atau obstruction of justice dalam penanganan kasus pembunuhan berencana terhadap Noprian Syahyosua Huta Barat. Ketujuh nama tersebut yakni ada nama Ferdi Sambo, mantan Kepala Divisi Propam Abbas Polri, lalu juga Brigjen Herda Guniawan, mantan Kepala Biro Paminal Propam, Kombes Agus Nurpatria, KDNA Biro Paminal Propam, lalu juga ada nama AKBP Arif Rahman Arifin, Wakadena Biro Paminal Propam, kemudian AKP Irfan Widianto, Kasubdit 1, Subdit 3, Dirtipidum, Pareskrim, Polri. Dua nama lainnya yakni Kompocok Putranto serta Baikuni Wibowo. Dari tujuh tersangka ini tiga orang telah ditetapkan statusnya terbukti melanggar kode etik. Dua nama sebelumnya sudah sempat dilakukan pemeriksaan dalam proses sidang etik pada pekan lalu oleh Komite Kode Etik Mabes Polri yakni nama Kompol Cuk Putranto. Saat sidang etik pekan lalu, ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi pemecatan alias pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH, dilanjutkan dengan penempatan khusus atau Patsus selama 24 hari terhitung 5 hingga 29 Agustus 2022. Dan itu sudah dilakukan oleh terlanggar Cuk Putranto di Patsus Biro Provos Mabes Polri. Atas pertimbangan ataupun juga putusan dari Komite Etik ini, Cuk mengajukan banding. Nama lainnya yakni Baikuni Wibowo, ia dijatuhkan juga status pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dan juga penempatan khusus atau Patsus selama 23 hari. Atas hal ini juga yang mengajukan banding, dua nama ini disebut melakukan upaya perintangan berupa menghilangkan bukti rekaman kamera pemantau atau CCTV yang berhubungan langsung dengan pengusutan kasus pembunuhan terhadap Nobrian Syahyosua Huta Barat dan yang jauh-jauh hari sudah dilakukan pemeriksaan ataupun juga putusan sidang etik oleh Komite Etik Polri adalah nama Ferdi Sambo, dijatuhi pemecatan juga dan ia menyatakan banding kepada Komite Banding Mabes Polri. Terima kasih.